Puskesmas Kualitas udara kian memburuk di Palembang akibat kabur asap kebakaran lahan membuat kasus ISPA di kota itu terus meningkat Data Dinas Kesehatan Palembang Kasus ISPA per hari tercatat mencapai 700 orang dengan data terakhir per periode pada September sebanyak 14.960 orang Mayoritas yang terserang ISPA merupakan kelompok usia rentan mulai dari 0 sampai 5 tahun Dinkes Palembang membuka posko kesehatan khusus ISPA di tingkat kecamatan Sesuai instruksi pemerintah kota yang pelaksanaannya dilakukan Puskesmas agar warga yang mengalami gejala ISPA seperti sesak nafas, demam, dan batuk dapat segera ditangani dengan fasilitas yang sudah disiapkan Petugas kesehatan juga bergerak untuk melakukan pemantauan di daerah masing-masing khususnya kecamatan dengan kasus ISPA tertinggi mulai Sukarami, disusul Kalidoni, Jakabaring, dan Kertapati Dan untuk kasus ISPA sampai dengan akhir September itu tercatat sebanyak 14.960 kasus arti hampir 15.000 meningkat lebih banyak 3.000 sebelum bulan sebelumnya jadi kalau ada yang mengalami kasus sesak nafas berat itu tim akan segera turun juga tim ini melakukan mobile mobile setiap hari memantau kasus-kasus yang ada di wilayah kerjanya Kualitas udara di Palembang bertahan pada level sangat tidak sehat yang sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir Reski Oktora Muklas Diferensial Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati